Pemirsa untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat bumi serapas-rasan Kabupaten Pali, Polda Sumsel meresmikan MAPLORES Kabupaten Pali serta melantik Kapolres Pali dan cacaranya. Upacara pelantikan Kapolres Pali AKBP Yudi Suharyadi dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polofirli Bahuri di halaman MAPLORES Pali. Selain melantik Kapolres Pali, Kapolda Sumsel bersama Gubernur Sumatera Selatan juga meresmikan gedung MAPLORES Pali yang baru selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pali. Gubernur Sumatera Selatan Hermander mengatakan MAPLORES Pali menjawab keinginan masyarakat selama ini untuk memiliki rasa aman. Keperadaan Polores juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan lebih luas. Tugas pertama itu adalah Kapolres dan jajaranya harus memberikan rasa aman kepada rakyat yang ada di Pali. Itu pertama. Yang kedua agenda politik terdekat. Polisi harus elektral sebagaimana undang-undang dikatakan bahwa anggota Polri tidak terlibat dalam politik gratis. Kita tahu bahwa Pali akan melaksanakan pilkada. Dan saya sudah sampaikan, TNI, Polri sikapnya sama, berneutral, tidak terlibat politik gratis. Jaminan kita adalah jaminan keamanan bagaimana kita bisa memastikan seluruh perjalanan pilkada bisa terlaksana dengan aman. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolga yang hari ini sudah melantik Kapolresnya, Kabupaten Pali dan Nurantara. Fasilitas disiapkan oleh Pemda dan pelayanannya tadi tidak sama-sama kita resmikan bahwa mulai hari ini Polres Bali sudah bisa melayani masyarakat. Baik melayani di lapangan dalam bentuk pemberi keamanan dan kenyamanan, juga melayani bersifat administratif. Semoga dengan berdirinya MAPL Res Bali dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan keamanan terhadap masyarakat di Bumi Serapaserasan. Dari Pali Bisru Silvana, AY News melaporkan.